Halo Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ayo kita segera ya karena saya jam 1 sampai ya Bapak sebentar ya saya ganti backgroundnya karena tadi habis webinar Pak Ngapun Tan Assalamualaikum Bapak Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Gak denger ya Saya ikut nge Saya ikut nge Kangen Pak Sudah ketemu Pak Armanto Saya enggak sama Pak Armanto Pak Duh Oh bukan sama Pak Armanto ya Tak kira Pak Armanto Botan ya Pak Iya saya sampai jam 1 aja ya Kalau mau ada Sampai jam 1 Pak Kegiatan ya Sampai dulu Ya Mbak Eri dulu Pak Karena Mbak Eri masih Bab satunya kan masih ada Ada yang bingung Pak Kalau saya pebuat Saya hanya bertanya Hanya sedikit saja nanti Suaranya kok kecil ya Suaranya Assalamualaikum Pak Assalamualaikum Ayo silakan Mbak Eri Apa yang di Sebentar ya Pak ya Ini habis Webinar Assalamualaikum Pak Ceki Assalamualaikum Salam Ini benarnya dimana ini kok Iya satu kelompok Ini Satu kelompok Pak Bagaimana sekarang Posisinya dimana Di kampus Pak Berarti ini di kampus Bukan Iya Nggak boleh ke kampus Pak Katanya ada dosen Ada yang kenapa Tapi ada dosen Pak pindah tempat ya Dapat bocoran Pak Kalau mau Dapat Ini Nilangin Eh Nilangin background Visualin ya Gak bobo Gak usah dilangi Pak Pak Ceki tadi Tidak ikut sih Pak Kedungnya Seragam loh Pak Gak usah dilangi Backgroundnya Gak apa-apa Backgroundnya Pak Ceki Terserbanya Sekarang Bidungnya Terserbanya Iya Pak 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 Saya share screen ya Pak 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 Cepetan 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 diselesaikan Pak Kasian loh Teman-teman saya Kenapa Ternitin pak Apa Semua Sampun Ternitin Mbok Yang diselesaikan Ini teman-teman Saya yang Bertiga Ini pak Teman-teman Enggak mau Ternitin Kok Badan produktif Ya Allah Ternitin Pak Yang mereka Tau Katanya Mau Menyelesaikan Dulu Tergesa Tergesa Kerasan Kalipan Jenengan Apanya Kerasan Kalipan Jenengan Jadi Tidak Mau Turnitin Iya Tau Katanya Mau Pelan-pelan Oh Memang Mereka Pelan-pelan Mentah Pak Oh Berarti Mboten Salah Jenengan Oke Silahkan Siapa Dulu Terserah Bisa Tahu Pak Jutup Tanya Saya Satu Kalau Berman Offline Bisa Kapan Pak Jaki Kapan Tanya Kapan 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 saya tanya dulu aja ya Pak ya saya mau tanya Pak itu kok suaranya kecil tadi kekuan terlihat Halo Pak iya suaranya kecil tadi buan terlihat tadi buan terlihat ya saya mau tanya Pak tentang berdua kan katanya kemarin kan saya enggak saya kan dikasih Pak Jeki yang teori siapa itu Pak ya tapi saya enggak nemu Pak terus untuk teori yang kan ada yang rumusan pertama rumusan masa pertama kan berisi kesenjangan digital yang kedua kan aktivitas belajar siswa yang ketiga aktivitas belajar guru kemudian yang keempat solusinya untuk aktivitas belajar itu yang babduanya itu masa diisi gaya belajar Bapak atau bagaimana ada enggak teori tentang gaya belajar iya saya menemukan teori gaya belajar teorinya Bobby the Potters itu menyebutkan bahwa gaya belajar gaya belajar itu ada ada tiga ada audio sama kinestetik sama visual kemudian dari yang kemendikbud itu juga ada aktivitas belajar siswanya seperti apa dan bagaimana cara siswa cara siswa mendukung gaya belajar kemudian bagaimana guru mendukung gaya belajar siswa tersebut itu ada Pak di kemendikbud gerakan literasinya kemendikbud itu sama dengan sama aktivitas belajar siswa atau bagaimana saya kan bingung ya Pak maksudnya kan kalau aktivitas belajar kan kayak misalnya guru memberikan materi misalnya lewat ini guru memberikan apa nah kalau tentang gaya belajar berarti kita harus meneliti bagaimana gaya belajar siswa dulu gitu Pak apa seperti apa rumusan masalahmu apa gaya belajar siapa apa Pak rumusan masalahmu itu gaya belajarnya siapa rumusan masalah ada gaya belajar siswa sama gaya belajar guru tapi menurut saya lebih yang kesiswanya sih Pak ya Siva ya berarti yang teorinya itu bisa enggak kalau untuk digunakan untuk siswa teorinya bisa tapi itu teorinya hanya menjelaskan bahwa gaya belajar siswa itu ada tiga penjelasannya Pak gak ada penjelasannya ini yang dimaksud Pak Jaki penjelasannya itu seperti apa yang kamu lihat itu kan goya belajar ketika siswa dan guru mengalami kesedaran digital itu kan terus apa yang dilakukan oleh guru dan siswa kan gitu ya iya nah teorinya itu bisa gak menjawab misalnya bisa gak menjelaskan itu apa yang bisa dan apa yang dilakukan oleh guru sama siswa itu apa yang dilakukan berarti bingung saya gini kan Pak rumusan masalahnya kan tiga atau empat ya yang pertama itu tentang kesenjangan digital seberapakah kesenjangan digital di lingkungan misalnya kayak kota desa seperti itu kemudian yang kedua itu tentang aktivitas belajar siswa ataupun guru kemudian yang ketiga bagaimana mengatasi kesenjangan digital itu sendiri nah yang dimaksud seperti Bapak bilang itu kayak bagaimana guru apa me apa mewadahi gaya belajar siswa gitu ya Pak nah itu bukannya yang di ini di rumusan masalah empat Pak Jaki ya kan gini kan kamu kan punya tujuan penelitian iya di rumusan gaya belajar itu itu tujuan penelitiannya apa tujuan penelitiannya untuk menjelaskan menjelaskan yang pertama menjelaskan kesenjangan digital kemudian yang kedua itu menyebutkan aktivitas belajar siswa kemudian yang ketiga menyebutkan aktivitas guru dalam kesenjangan digital itu kemudian yang keempat solusi yang diberikan memaparkan solusi yang diberikan diberikan pihak sekolah pihak guru ataupun pihak lembaga untuk mengatasi kesenjangan digital itu tadi berarti kan teorinya kan melihat dari tujuan masalah penelitian tiga tiga dan dua tiga tadi ya dua dan tiga tadi tidak terhadap teori itu menjelaskan itu enggak menurut kamu sedang menjelaskan kalau enggak kan makanya harus dijelaskan itu berarti teorinya itu ambil dari apa namanya dari jurnal atau dari buku pak dua-duanya boleh asal ada jurnal juga boleh buku juga boleh modul juga boleh asal ada yang penting ada enggak monggo mbak eri barangkali oke saya mau ini share screen ya iya boleh silahkan oke ini pak judul saya yang kemarin ini kan saya ganti begini pengembangan multimedia interaktif dengan artikuler story line untuk meningkatkan hasil belajar kognitif siswa pada pelajaran IPS di kelas enam sekolah dasar bagaimana pak judulnya ya gak apa oke nah boleh kemudian ini di pendahuluan latar belakangnya terdapat beberapa media telah dimanfaatkan guru dalam proses pembelajaran untuk menyampaikan informasi kepada siswa mengutip dari pendapat hal ini bahwa media yang dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran adalah media yang di dalamnya memuat informasi dan pengetahuan multimedia merupakan salah satu jenis dari media pembelajaran Mike Kornick menyebutkan bahwa multimedia merupakan media yang menayangkan teks gambar suara dan video secara terintegrasi Nur Aini mendefinisikan multimedia interaktif sebagai pengembangan dari multimedia yang penggunaannya dilengkapi alat pengontrol sehingga terdapat interaksi antara siswa dengan media tersebut itu mengutip itu mengutip kenapa terserah kamu bisa gak membaca pendapatnya Henik dimana langsung disitu kamu tahu gak bukunya ini kalau tahu ya langsung aja maksudnya kalau tahu kalau ada bukunya kalau gak ada bukunya kan nanti saya mencari bukunya anak dan kelas 6 sebanyak 28 anak berdasarkan data tahun kelahiran peserta didik di kelas 6 tersebut lahir tahun 2007 sampai 2009 anak pada rentang kelahiran tahun ini termasuk dalam kategori generasi digital native ini banyak saya temukan di jurnal-jurnal Pak mengutip dari Sugian mengutip tulisan Marjina bahwa Sugian membagi generasi manusia menjadi 6 kategori yaitu the greatest generation the silent generation kemudian generasi X generasi digital native atau generasi Z ciri anak generasi digital native adalah aktivitas yang serba online dan adanya interaksi dengan teknologi digital oleh sebab itu diperlukan multimedia interaktif dalam kegiatan pembelajaran untuk menarik minat belajar siswa berdasarkan data kepemilikan HP sebanyak 51 anak atau 92,7% memiliki HP pribadi sebanyak 4 anak atau 7,3% menggunakan HP bersama orang tua guru di SDN grad mendapat fasilitas berangkat laptop untuk melaksanakan pembelajaran dan tersedia laboratorium TIK dengan perangkat komputer yang layak untuk pembelajaran namun jumlah perangkat yang tersedia tersebut belum dimanfaatkan secara optimal karena jumlah pengembangan multimedia interaktif masih sedikit mengadopsi teori PASI yang mengelompokkan anak usia 7-11 tahun berada pada tahap operasional konkret pada tahap ini pemahaman logika anak mulai stabil salah satu karakteristik anak pada usia ini adalah anak mampu melakukan pemorganisasian secara sederhana berdasarkan sifat umumnya misalnya dari warna atau karakter tertentu hal ini menjadi potensi untuk mengembangkan multimedia interaktif sebagai media pembelajaran yang kreatif dan inovatif Lee dan Osman 2012 melakukan penelitian di tingkat universitas dengan memanfaatkan multimedia interaktif pada pembelajaran elektrokinia hasil tes prestasi antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol terdapat perbedaan yang signifikan pada kelompok eksperimen diperoleh min 46,01 dengan standar deviasi 29,94 sedangkan pada kelompok kontrol min 35,9 dengan standar deviasi 18,44 penelitian ini menunjukkan bahwa prestasi siswa pada kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok kontrol yang menggunakan metode tradisional sedangkan hasil skor motivasi pada penelitian ini kelas eksperimen lebih tinggi dari kelas kontrol walaupun hasilnya tidak signifikan hasil penelitian Fui dan Leo tahun 2014 dengan menggunakan multimedia interaktif pada praktik pembelajaran di tingkat universitas terbukti dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dampak dari perlakuan ini ditunjukkan dari hasil pretest dan post test questionnaire pertanyaan terbuka dan hasil wawancara nilai rata-rata pretest 47,77 dengan standar deviasi 15,12 sedangkan nilai rata-rata post test 63,39 dengan standar deviasi 11,56 dari data ini diyakini penggunaan multimedia interaktif dapat meningkatkan hasil belajar kognitif siswa berdasarkan hasil survei sebanyak 93,5% siswa menyetujui bahwa multimedia interaktif menjadikan pembelajaran berpusat pada siswa sehingga siswa lebih aktif menentukan cara belajarnya mengacu pada teori piasi bahwa siswa membutuhkan lingkungan belajar yang memberikan kesempatan untuk bereksplorasi secara aktif dan kegiatan yang melibatkan partisipasinya skor dari survei penelitian tersebut menunjukkan bahwa multimedia interaktif layak untuk digunakan hasil survei terhadap motivasi siswa memperoleh skor rata-rata 77,42 sehingga dapat dibuktikan bahwa pemanfaatan multimedia interaktif ini selain meningkatkan hasil belajar juga meningkatkan motivasi siswa Shio dan kawan-kawan tahun 2016 melakukan penelitian dengan membandingkan antara penggunaan multimedia interaktif pada kelas eksperimen dan penggunaan powerpoint pada kelas kontrol hasil pretest tidak terdapat perbedaan skor antara kelas eksperimen dan kelas kontrol namun hasil post-test pada kelas eksperimen memiliki signifikasi yang lebih banyak daripada kelas kontrol skor rata-rata post-test kelas eksperimen 103,2 sedangkan kelas kontrol 70,6 secara keseluruhan kelas eksperimen mencapai skor rata-rata lebih besar 46,2 persen hasil umpan balik dari siswa dengan menggunakan sekali tentang apakah siswa menikmati materi pelajaran yang disajikan sebanyak 88,5 persen pada kelas eksperimen menjawab setuju namun pada kelas kontrol hanya 36 persen siswa yang menjawab setuju beberapa penelitian tentang peningkatan hasil belajar kognitif melalui multimedia interaktif juga telah dilakukan di Indonesia Saskia dan Arief tahun 2020 melakukan penelitian pengembangan multimedia interaktif dengan menggunakan artikulat storyline untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 10 tingkat SMK mata pelajaran administrasi umum untuk menguji kelayakan media tersebut dilakukan uji validasi oleh ahli media ahli materi dan uji siswa kelompok kecil hasil rata-rata dari uji validasi tersebut diperoleh skor 94,45% sehingga media tersebut dikategorikan sangat valid pada uji coba kelompok besar menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar kelas experiment lebih tinggi daripada kelas kontrol yaitu 87,93 dan 83,57 dengan selisih 4,357 poin mengadaptasi dari teori PASI peningkatan ini dikarenakan materi yang disajikan dengan mengharmonisasikan antara teks gambar dan video sehingga dapat membantu siswa memahami keterbatasan media yang sulit dihadirkan secara nyata di dalam kelas hasil penelitian-penelitian tersebut telah menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar kognitif melalui pemanfaatan multimedia interaktif namun penelitian tersebut belum melibatkan respon dari guru padahal di dalam pembelajaran guru memiliki peran sebagai fasilitator yang berperan dalam menyediakan fasilitas pembelajaran bagi siswa pengembangan multimedia interaktif berbasis artikulat storyline tersebut masih sedikit dilakukan di tingkat sekolah dasar Yahya tahun 2020 melalui penelitiannya membuktikan kelebihan software artikulat storyline dibanding dengan software lainnya terletak pada menu trigger sehingga dalam pembuatannya tidak memerlukan skrip atau bahasa pemrograman hal ini menawarkan kemudahan bagi guru untuk merancang multimedia interaktif hasil publish articulate storyline dapat digunakan baik secara offline maupun online sehingga siswa dapat belajar dimana saja walaupun tanpa internet software ini dapat menghasilkan multimedia interaktif dengan prosedur sederhana dalam menggabungkan gambar tulisan audio video dan animasi dengan memanfaatkan media pembelajaran dapat menstipulus dalam pengembangan aspek kognitif serta emosional siswa beberapa hasil survei menunjukkan bahwa perbaikan kualitas pendidikan juga perlu dilakukan di tingkat sekolah dasar program program of international student assessment kisah bertujuan untuk mengukur dan mengevaluasi sistem pendidikan penilaian ini meliputi bidang literasi matematika dan sains yang diikuti oleh siswa sekolah berusia 15 tahun kemampuan peserta didik yang diukur pada tes ini meliputi kemampuan kognitif analitis dari pengetahuan yang dimiliki dan bagaimana penerapannya dalam berbagai situasi hasil kisah tahun 2018 yang dirilis pada tanggal 3 Desember 2019 Indonesia mengalami penurunan dibandingkan hasil pada tahun 2015 rata-rata skor perolehan kemampuan membelajah tahun 2015 adalah 397 sedangkan pada tahun 2018 turun menjadi 371 rata-rata skor perolehan kemampuan matematika tahun 2015 adalah 386 sedangkan tahun 2018 menjadi 379 dan skor perolehan kemampuan sains tahun 2015 adalah 403 sedangkan tahun 2018 menjadi 389 trans trans international matematik and science study atau teams merupakan tes yang mengukur kemampuan matematika dan sains tahun 2015 Indonesia mengikuti teams untuk peserta didik kelas 4 SD kemampuan kognitif yang dinilai meliputi pengetahuan dan pemahaman aplikasi dan penerbangan serta lingkup materi sesuai kurikulum di sekolah skor yang diperoleh pada matematika 397 berdasarkan skor ini Indonesia berada pada posisi peringkat ke-6 dari bawah sedangkan IPA juga memperoleh skor 397 dengan posisi peringkat ke-4 dari bawah sebenarnya 75% item yang diujikan telah diajarkan di kelas 4 SD namun kedalaman pemahaman masih kurang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan studi untuk mengukur capaian untuk pendidikan secara nasional studi ini awalnya bernama Indonesia National Assessment Program atau INAP namun kemudian berubah nama menjadi Assessment Kompetensi Siswa Indonesia atau Aksi hasil Aksi tahun 2016 menunjukkan bahwa kemampuan peserta didik kelas 4 SD masih perlu ditingkatkan data menunjukkan bahwa tes matematika sebanyak 77,13% peserta didik berada pada tingkat kurang 20,58% berada pada tingkat sedang dan 2,29% berada pada tingkat baik pada tes membaca sebanyak 46,83% memiliki kemampuan kurang sebanyak 47,11% berada pada tingkat kemampuan sedang dan sebanyak 6,06% berada pada tingkat kemampuan baik pada tes SIN sebanyak 73,61% berada pada tingkat kemampuan kurang sedangkan 25,38% berada pada tingkat sedang dan 1,01% berada pada tingkat kemampuan baik hasil data pada jawaban benar dominan kognitif menunjukkan hasil membaca aspek merujuk mencapai 68,05% aspek interpretasi mencapai 51,33% aspek evaluasi mencapai 29,65% dan integrasi mencapai 22,25% sedangkan pada hasil matematika aspek mengetahui mencapai 54,46% aspek mengaplikasi 48,78% dan aspek menalar 42,68% berdasarkan capaian perolehan tersebut mutu pendidikan di Indonesia masih perlu ditingkatkan selaras dengan hasil UN tahun 2018 juga menunjukkan capaian hasil belajar yang belum menguaskan capaian rata-rata ujian nasional tingkat SMP bidang bahasa Indonesia 65,69% bahasa Inggris 50,23% matematika 46,56% dan IPA 48,79% pada jenjang SMA IPS rata-rata capaian nilai bahasa Indonesia 56,65% bahasa Inggris 40,59% matematika 32,97% ekonomi 47,99% sosiologi 49,97% dan geografi 47,54% beracuan pada hasil PISA TIMS UN dan ATSI bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih perlu diperbaiki sesuai hasil rapat terbatas pembahasan UN tanggal 23 Maret 2020 pemerintah memprogramkan tahun 2020 UN terakhir dan tahun 2021 pemetaan mutu pendidikan dilakukan dengan tiga instrumen yaitu assessment kompetensi minimum atau AKM survei karakter dan survei lingkungan belajar hasil belajar kognitif diukur literasi pada literasi membaca dan numerasi pencapaian literasi membaca meliputi kemampuan untuk memahami menggunakan mengevaluasi merefleksi berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan pengembangan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat Sujana 2017 berpendapat bahwa hasil belajar kognitif merupakan kemampuan yang dimiliki siswa berkaitan dengan hasil belajar intelektual hasil belajar ini terdiri dari enam aspek yaitu pengetahuan pemahaman aplikasi analisis sintesis dan evaluasi aspek pertama dan kedua yaitu pengetahuan dan pemahaman termasuk dalam kognitif tingkat rendah sedangkan aspek berikutnya termasuk dalam kognitif tingkat tinggi dalam Permendikpun nomor 22 tahun 2016 dijelaskan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif inspiratif menyenangkan menantang memotivasi peserta didi untuk berpartisipasi aktif hasil pengamatan pada pembelajaran di SDN grad uruh belum memaksimalkan pemanfaatan media berbasis teknologi padahal fasilitas di sekolah sangat mendukung hal ini menyebabkan siswa sulit memahami konsep yang abstrak bagi mereka pada pembelajaran IPS materi upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia siswa mengalami kesulitan dalam mempelajari materi yang terlalu banyak hal ini dibuktikan dari hasil nilai yang rendah pada materi tersebut materi yang disajikan merupakan kejadian di masa lampau sehingga siswa tidak mengalami kejadian tersebut secara nyata siswa memerlukan media yang mampu menjadikan materi tersebut menarik dan memberikan pengalaman nyata pernyataan ini sesuai dengan penelitian FANI 2013 bahwa multimedia interaktif memiliki kemenarikan sehingga siswa tidak jenuh saat belajar dan memotivasi siswa untuk menerima materi pelajaran selama ini media yang sering digunakan oleh guru adalah Microsoft PowerPoint dan Google Home guru memanfaatkan media Microsoft PowerPoint untuk menyampaikan materi pembelajaran dengan bantuan LCD proyektor dan dalam pengoperasiannya masih berpusat pada guru sedangkan siswa duduk secara pasif menerima pelajaran hal ini menyebabkan siswa menjadi pasif dalam menerima pelajaran dan siswa menjadi pulsan penyampaian soal evaluasi melalui Google form memiliki kelimahan belum adanya efek suara yang mampu membangkitkan minat belajar siswa berdasarkan hasil wawancara kepada siswa mereka menginginkan ruti media interaktif yaitu media yang mampu mengkombinasikan tampilan audio maupun visual dan menjadikan siswa berperan aktif dalam pembelajaran berdasarkan permasalahan yang diulangkan tersebut serta pengkajian terhadap kelebihan dan karakteristik siswa di sekolah dasar maka peneliti berupaya meningkatkan hasil belajar kognitif melalui penelitian pengembangan multimedia interaktif dengan articulate storyline untuk meningkatkan hasil belajar kognitif siswa pada pelajaran IPS di kelas 6 sekolah dasar ini sampun bapak oke ayo apa komentarnya baru nanti saya komentari ada komentar atau pertanyaan lagi tambah jadi jadi tadi kan ada beberapa paragraf yang disampaikan oleh Mbak Eri tentang apa penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa penelitian penelitian terjahulu yang apa menjelaskan tentang apa efektivitas dan lain sebagainya itu Pak tentang medianya nah itu kan ada beberapa paragraf itu apa tidak bisa dikurangi atau bagaimana karena jadinya panjang sekali begitu oke bisa aja misalnya kalau dianggap misalnya dianggap terlalu panjang maksudnya misalnya di atas sudah disebutkan di bawah lagi disebutkan iya iya Pak atau ini ini istilahnya apa berulang-ulang gak ini kira-kira perah-kira jenis tidak Pak tidak Pak beda berbeda cuman pada intinya itu sama Pak misalnya kayak ini apa intinya penelitiannya tentang meneliti apa ini Mbak yang soalnya ada beberapa yang meneliti tentang media itu Pak itu ya big dining ya kita 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 sama-sama menggunakan multimedia interaktif dan sama-sama menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar nah itu maksudnya kalau bisa diringkas mungkin lebih enak diringkas gitu Mbak kalau menurut itu gitu karena kalau satu lembar satu lembar lebih kan itu Mbak jadi terlalu banyak padahal intinya itu sama gitu atau bisa diletakkan di bab dua kalau misalnya terlalu sebagian ya bisa kalau dianggap terlalu panjang ya berarti begini Pak ya dari tiga peneliti itu dirangkum yang di bab satunya kemudian untuk di bab duanya nanti baru diulaikan lagi iya betul biasanya persamaan atau perbedaannya kalau di bab satu itu ya terus kalau mau penjelasan lagi ya bisa nanti di bab dua misalnya tentang apa tentang hubungan antar variable barang itu kan bisa di bab dua ya oke tapi ini kalau dari sisi oke nanti gampang kalau itu bisa tadi 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 sesuai dengan sarannya Pak Ratno bisa dilakukan tapi secara koherensi bagaimana ini sudah nyambungkan dengan judulnya maksudnya tiga penelitian itu memang tentang ini tentang multimedia interaktif kita yang diambil mbak Eri itu ya betul ini lebih media interaktif hanya saja mungkin dari software-software yang digunakan kan setiap penelitian berbeda-beda kemudian di bawah juga ada penelitian juga yang menggunakan software artikulat storyline software apa perbedaannya judulnya mbak Eri sama ini yang tiga penelitian itu perbedaannya apa perbedaannya kalau ini kan di penelitian ini dilakukan bukan pengembangan Pak ini eksperimen ada kelompok kelompok kontrol dan romok eksperimen ini ada yang apa hari tiga itu ada enggak yang pengembangan ada yang di sini Pak ada ada yang pengembangan yang indonesia ya ini juga ada kok Pak yang kepengembangan saya mau tanya mbak keunggulannya ada keunggulan 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 multimedia interaktif sebentar ada ini di sini ini dari penelitiannya Yahya ini ada kelebihannya ada kelebihan dari multimedia dengan software artikulat storyline dibandingkan software lainnya yaitu pada menu trigger sehingga pembuatannya lebih mudah tanpa menggunakan bahasa pemrograman atau script sehingga menawarkan bagi guru untuk memberikan kemudahan untuk merancang dan kemudian hasil publish-nya bisa digunakan secara online maupun offline sehingga siswa dapat belajar dimana saja walaupun tidak ada internet software ini dapat menghasilkan multimedia interaktif dengan menggunakan prosedur yang sederhana dengan menggabungkan gambar tulisan audio video dan animasi ini kelebihannya Pak itu apa tadi itu mungkin coba ini ya kamu sudah menulis daftar pustaka enggak daftar pustaka daftar pustakanya tiga orang yang kamu kutip itu apa sama judulnya ada enggak judulnya kamu sudah melompat kamu sudah melompat ini dia kan pakai software ya kalau yang sampai itu Yahya iya sama 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 pakai artikulat storyline kalau milikmu itu pakai software enggak iya Pak iya Pak disini judulnya saya mengembangkannya menggunakan artikulat storyline artikulat storyline itu software-nya ya iya seperti apa itu kalau dijelaskan hampir 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 seperti powerpoint hampir seperti powerpoint tapi lebih banyak animasinya dan bisa dibuat interaktif sebentar Pak ini mau saya share screen nanti ini diterapkan di apa di KD apa di KD ini Pak sebentar Pak tadi yang KDnya belum saya tulis di sini tapi saya tulis di mana penjelasan ini KDnya di 3.4 upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia tapi ini di pokok materi upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu kan banyak materi perjuangan perjuangan jadi materi itu kalau kita tampilkan memang terlalu banyak dan mungkin anak-anak untuk belajarnya mengalami kesulitan karena di tema itu kan materinya pisah-pisah Pak tidak tidak jadi satu materinya pisah-pisah kalau kalau ini ya jadi secara siswa itu mengalami apa di kelas itu yang kamu temukan ya hasil belajarnya rendah kemudian kesulitan dalam memahami dengan materi yang terlalu banyak itu penjelasan terlalu banyak mereka kurang tertarik dengan tampilan buku-buku yang cukup sederhana jadi ingin yang interaktif jadi ada umpan balik terhadap media tapi kenapa mereka mengerjakan hanya kognitif saja kenapa supaya lebih spesifikasi dan ini karena ada hasil belajarnya yang rendah itu tadi dari hasil belajar kognitif yang rendah kan dari sini misalnya nanti kan perumusan masalah kamu kan kepraktisan ya sama keefektifan ya ya perumusan masalahnya bagaimana kelayakan kepraktisan dan keefektifan kelayakan kepraktisan dan keefektifan ya itu nanti kan kalau kelayakan kan validator kan yang yang sumbernya itu ya yang menentukannya sementara kepraktisan itu pertanyaan mendasarnya apakah memang pengembangan itu lebih difokuskan pada kognitif penelitian-penelitian pengembangan kalau dulu ada orang mengatakan hasil belajar Pak tapi itu hasil belajar kognitif iya ada yang penelitian sebelumnya prestasi prestasi hasil kognitif itu yang diukur dengan nilai hasil post-test dan apakah biasanya penelitian-penelitian pengembangan itu mengukur kognitif saya membantu sedikit ya Pak kalau pengembangan itu ada beberapa yang tidak hanya kognitif tapi kebanyakan kognitif bisa psikomotor gitu biasanya kalau psikomotor kayak contohnya bahasa Indonesia kayak membaca keterampilannya siswa membaca atau mempresentasikan memperagakan bermain peran seperti itu keterampilan-keterampilan siswa itu pernah tapi memang kebanyakan yang saya temui dan Mbak Eri temuin mungkin kalau pengembangan itu banyak yang apa ya penelitiannya yang menguji tentang atau menilai ke arah kognitifnya saja Pak karena mungkin lebih mudah dimilai begitu makanya Pak penelitian pengembangan itu nanti coba di bab tiga itu biasanya apa ya tujuan penelitian pengembangan itu apa ya nanti coba di cari tujuan penelitian pengembangan sehingga nanti kalau ada pertanyaan kok kognitif kan gitu ya nanti kamu punya argumentasi ini kan seperti ini ya seperti tadi seperti powerpoint ya ini saya seperti powerpoint tapi aja trigger-triggernya trigger itu pengganti kalau powerpoint itu bisa di sebut pengganti powerpoint itu bisa disebut dengan software bisa cek cek software terangkat perangkat lunak kalau yang di penelitian sebelumnya itu perangkat lunaknya ya sama seperti kamu itu ada yang sama ada yang tidak ada yang tidak disebutkan ada yang tidak disebutkan ada yang yang sama iya makanya kalau kita tahu judulnya itu enak ya tahu judulnya penelitian sebelumnya itu judulnya apa apalagi yang dijadikan apa referensi pokok ya itu biar bayangannya enak tidak disebutkan softwarenya bagaimana yang mana kalau pada penelitian sebelumnya kalau referensi itu terutama referensi utama itu tolong dilihat judulnya kalau judulnya itu sampai sampai mendekati boleh dan itu misalnya sama-sama bicara tentang apa parablem itu parablem itu apa multimedia interaktif multimedia interaktif dan articulate storyline apa bedanya antara itu kok dua itu multimedia multimedia interaktif itu kan hasilnya apa hasil media yang dibuat dengan menggunakan software articulate storyline gitu coba judulmu biar enak itu apa ya bahasanya bahasanya apa yang jingga yang penting itu satu parable bukan dua parable kan itu satu parable berarti multimedia interaktif gitu aja Pak pada materi menurutmu ini satu parable dua parable dua parable dua parable multimedia interaktif ini satu parable dengan articulate storyline ini satu berarti berapa parable ada dua yang mana sama kognitif yang multimedia interaktif dengan artikulate itu satu ini satu satu ini hanya alatnya saja yang alatnya yang mana artikulate storyline ini maksudnya hasilnya nanti kan berupa multimedia interaktif terus artikulate storyline ini hanya software untuk pembuatannya apakah ini perlu ditampilkan multimedia interaktif itu kan banyak macamnya saya kalau hasil dari artikulate storyline itu kira-kira disebut apa secara khusus apakah disebut dengan multimedia interaktif terakhir ini mengatakan bahwa multimedia interaktif itu kan hasil dari artikulate storyline secara spesifik karena multimedia interaktif itu kan banyak yang kalau secara spesifik sendiri hasil dari artikulate storyline itu apa biasanya disebut apa bingung nadia pembelajaran tapi katanya artikulate storyline itu kan katanya software software ini biasanya digunakan ini untuk apa untuk menghasilkan media untuk menghasilkan media ya bisa berupa game bisa berupa apa itu tadi multimedia seperti di dalamnya ada materi ada kemudian quiz interaktifnya ada evaluasinya seperti itu ini Pak yang dimaksud itu hasil akhirnya kayak misalnya kayak S1 saya kan dulu pengembangan berbantu atau berbasis ada class sama multimedia interaktif tapi berbasis ada class yang dimaksud dengan Pak Jaki itu hasilnya formatnya medianya atau bagaimana Pak kalau formatnya kalau tidak salah ini apa Pak misalnya kan gini ini kan kalau dijadikan satu parabel itu kan panjang ya parabel itu panjang ini apakah bisa dipersingkat gitu loh misalnya misalnya akhirnya dipersingkat sehingga ketika orang ngomong itu sudah paham bahwa ini adalah media interaktif hasil dari artikulate story lain misalnya kalau bisa kalau tidak bisa berarti kan oh kata-katanya jadikan kata-katanya ini kan kalau parabelnya kan panjang ya maksudnya ada enggak nama alias gitu loh alias multimedia interaktif dengan artikulate story lain atau apa kalau memang ada ataunya kenapa kalau tidak ataunya misalnya yang dijadikan apa jadikan parabel sehingga orang itu lebih paham gitu ya kalau media interaktif sendiri kan sebenarnya enggak bisa kan karena ini kan media interaktif kan banyak macamnya ya tapi yang media interaktif disini kan hasil dari artikulate story lain ini kan itu yang dimaksud oleh Mbak Erie itu kalau beberapa saya baca itu musuhnya kayak gini Pak pengembangan multimedia interaktif berbantu jadi membuat multimedia interaktif dengan dibantu software apa misalnya kayak Adoclast terus artikulate storyline gitu Pak ya kan itu kan kalau itu kan berarti enggak ada nama lainnya kalau enggak ada nama lainnya ya enggak maaf kecuali makanya pertanyaan saya ini kan apakah ada nama lain nanti lalu dia mewakili kalau enggak ada enggak apa nah makanya Mbak Erie yang menekuni di bidang ini itu mendapat pertanyaan apakah ada nama lainnya enggak enggak ada namanya enggak ada Pak enggak ada interaktif, Pak. Untuk judul itu multimedia interaktif tetap seperti ini. Biasanya gitu saja. Iya. Tanpa diberi dengan gitu ya. Enggak. Dengan itu kan biasanya nanti dijelaskan ya di dimana, di dalamnya itu mungkin ya. Ada yang dijelaskan, ada yang tidak. Nah ya, berarti kan jadi ini kan hanya pertanyaan. Apakah masih seperti itu? Atau kalau ada nama lainnya? Atau seperti apa? Sehingga biar tidak membingungkan orang yang membaca ya. Kan itu. Tapi kalau Mbak Eri itu menganggap bahwa enggak, enggak bingung itu. Mungkin hanya beberapa orang aja yang enggak bingung. Tapi secara umum bisa dipahami ya enggak apa-apa. Nah ini Mbak Eri aja sudah satu jam ini ya. Mbak Eri aja sudah satu jam ini. Nah itu Pak, saya itu pengennya ini offline, jubungan offline. Biar enak maksudnya tanya-tanya gitu Pak. Offline-nya sementara itu selamat. Bisa itu jam berapa? Bisa itu jam berapa? Bisa itu jam 12 bisa. Katanya kamu kan jam 12 ya abisannya ya? Tidak. Saya kayaknya pagi ke kampus mau ke perpustakaan. Iya. Jam Mas Bisa itu jam berapa? Ya udah, itu aja. Sampai siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa pertanyaan lewat B.A. Boleh nggak Pak? Boleh.